Yang sudah selesai pertembahan, kita mau pagi sendiri lagi yuk. Kita mau siapkan hati kita sebelum masuk ke dalam Berman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita sebelumnya, kita mau siapkan hati kita sebelumnya. Yang benar-benar pernah mengalami dan merasa kalau Tuhan itu baik. Yang angkat tangan cuma yang merasa. Benar angkat tangannya hanya yang merasa kalau Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, walaupun kita itu mungkin lagi merasa nakal. Mungkin ya, oh ini lagi nuat, lagi muat, lagi nuat, tapi Tuhan itu gak berubah ya. Tuhan itu tetap suaya sama semua kita satu persatu. Tetap mengasihi kita satu persatu. Tuhan itu sedih ya, dengar ada satu saudara dia bilang, Tuhan itu dimana gitu ya. Tuhan itu tidak mengasihi dia, Tuhan itu mungkin Tuhan itu gak ada gitu ya. Wah sedih sekali ya adik-adiknya dengarnya ya. Kita sedih karena kita tahu gitu ya, kita pernah merasakan kalau Tuhan itu buai. Kalau temen ya adik-adiknya, temen itu baik ketika kita juga baik ya. Oh kalau kalian suka ngasih kue, suka ngasih roti, kalau tugas dibantu, baik temen-temen ya. Tapi kalau misalkan enggak, manusia itu beda ya sama Tuhan kita ya adik-adiknya. Tuhan kita itu ala yang setia, walaupun mungkin pada saat kita lagi mokong, lagi nakal gitu ya. Kita lagi males, tapi Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu selalu menuntun jalan setiap adik-adik semua gitu. Selalu menuntun, walaupun nih kita lagi gak mungkin kita lagi bolong-bolong alpetnya gitu ya. Tuhan itu setia ya adik-adiknya. Tuhan itu tetap menuntun kita, Tuhan itu tetap mengarahkan jalan kita. Jadi kita harus bersyukur ya adik-adiknya. Tanya Allah seperti Allah kita, Allah yang baik, Allah yang mencintai kita, Allah yang berkuasa. Kalau sampai kita merasakan, Tuhan itu di mana? Itu yang salah bukan Tuhannya, kitanya. Kalau temen-temennya bisa merasakan, kenapa kita gak bisa merasakan? Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Dan Tuhan itu selalu kepengen dekat dan selalu kepengen ngomong sama kita. Ya adik-adik ya. Ada dia belajar dari kecil, apa-apa tanya Tuhan. Tuhan, kenapa ya kok begini ya? Tuhan, ini kok bagus ya Tuhan ya? Tuhan, ini kok sulit ya Tuhan ya? Belajar ngomong sama Tuhan ya adik-adik ya. Tuhan itu sangat, 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 sangat rindu untuk ngomong dan dekat dengan setiap kita. Rasakan ya adik-adik ya. Ada yang belum merasakan kebaikan Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku juga mau merasakan kebaikan Tuhan. Walaupun ya, walaupun sebenarnya setiap adik-adik bangun pagi, itu kalian merasakan kebaikan Tuhan ya adik-adik ya. Oh ya udah bangun pagi dengan tubuh yang sehat, bisa bernapas, itu kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi kadang-kadang orang-orang itu take it for granted ya adik-adik ya. Dia gak menghargai itu. Kita mau belajar. Kalau Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang setia, kita mau selalu bersyukur. Dan nanti adik-adik lihat, kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Kita bisa lihat rancangan Tuhan. Kita bisa lihat yang Tuhan lakukan dalam setiap hidup kita. Tadi kan kita sudah nyari ya. Kecaplah dan lihatlah. Gitu. Renung-nenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan itu bahaya apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan atas setiap hidup kita itu semuanya luar biasa. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan. Kami tahu Tuhan.